Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hijau petani muda jumpa lagi bersama saya rd kali ini saya akan revieukannya dari ini kita akan panin untuk jenis lada yang ini ya ini masih variatis gredapi tafung untuk sistem instalasinya sendiri eh ini sistem rakit apung ya sistem rakit apung jadi bisa kita lihat atau bisa kita saksikan ini bagaimana perkembangannya luar biasa bagus ya cantik-cantik bro karena hari ini sudah ada yang pesen jadi kita mau panen ya ini masih variatis gredapi tafung tapi Alhamdulillah perkembangannya bagus walaupun di dataran rendah karena untuk lokasinya sendiri ini saya masih di dataran rendah ya tepatnya di wilayah Kabupaten Pringsewo dengan ketinggian 100-200 mdpl jadi masih awannya panas itu ya atau cuacanya panas tapi Alhamdulillah untuk selada tafung perkembangannya masih tetap bagus ya dan coba kita lihat untuk daunnya ya bro ini bro jadi untuk ukuran daunnya itu satu lembar jadi jadi untuk daunnya itu satu lembar bisa seukuran satu telapak tangan tuh luar biasa bro ya ini bro satu lembar daun bisa sangat lebar dan untuk sistem rakit apungnya sendiri ini bro ya ini sudah kita panen yang keempat kalinya ini air itu belum saya ganti jadi waktu itu ketika panen cuma saya jok setelah itu ditambahkan nutrisi jadi belum saya ganti baru saya jok terus dan mari kita lihat perkembangan dari perkembangan akarnya karena ketika akarnya putih bersih nah itu salah satu faktor ya dari pertumbuhan tanaman itu tumbuh dengan baik kita bisa lihat dan bisa kita saksikan ini akarnya putih putih bersih tuh bro ya makarnya putih bersih jadi ini menandangkan tanaman itu tumbuh dengan baik untuk ini estimasi berat per satu lebangnya eh mari kita timbang ya bro mari kita timbang dia bisa bobot berapa karena untuk usianya sendiri ini kurang lebih 41 hari bro ya 41 hari usianya terbilang masih standar untuk panen seladanya ya bro kita coba lihat yang ini ya nah saya tanpa menggunakan netpot jadi langsung saja kita cabut jadi untuk sistem hidroponik rakit tapung tanpa netpot ketika panen minyaknya begitu ya jadi langsung cabut aja tuh bro ini satu lubang ya besarnya segini termasuk besar ini dan coba kita timbang ya sudah nol dan kita coba untuk estimasi beratnya itu berapa itu bro ya satu pohon beratnya beratnya 200 gram atau kurang lebih 2 on termasuk bagus ya termasuk besar ini untuk 2 on bro mantep ah coba kita timbang lagi cari yang ukuran benar-benar maksimal nah untuk estimasi satu pohonnya itu lumayan beratnya bro coba yang yang ini aja bro coba yang nyanyi kecayaint milik coba Hai ini tim banget berapa bukti untuk 199 lumayan bro bagus bro rata-rata beratnya dua on ya jadi nanti kita mau panen yang ini dan untuk lokasinya sendiri tetap masih di pinggir jalan ya nih kemarin juga banyak yang nanya untuk atapnya masih pakai atap atau enggak jadi pakai atap plastik UV ini UV yang biasa tapi kalau untuk keliling pagarnya belum karena untuk teknik pengendalian hamannya sendiri ini kemarin saya mengandalkan tanaman refugia ya di pinggiran ini tanaman refugia untuk pengendalian hama supaya hamanya itu tidak fokus ke tanaman tapi dia fokusnya di habitatnya gitu bro ya Nah oke hari ini kita panen yang ini pokoknya dan satu minggu setelah panen ini baru nanti kita panen yang itu oke bro ya mungkin cukup sekian video saya hari ini jangan lupa ya terus pantau dari YouTube channel petani muda agar terus memberikan video-video terbaru yang pastinya bisa menjadi referensi dan inspirasi untuk generasi-generasi muda oke bro ya cukup sekian salam hijau petani muda dan sampai jumpa di video selanjutnya oke oke